Terus bagaimana kesempatan dengan anak-anak saya yang mulai terseret Kemudian berusaha Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pemirsa Fatwa TV Senang sekali kita pagi ini dapat berjumpa kembali Di live interaktif kembali ke hadis nabi Yang Alhamdulillah pada hari ini Acara ini atau live interaktif ini masuk ke Pada episode berjalan menjadi ke episode ke empat puluh Alhamdulillah empat puluh pekan sudah Al-Ustadz yang masuk acara ini yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Yang posisi beliau ada di Martabura Sudah empat puluh pekan mengasuh acara ini Dan dari semua empat puluh pekan ini yang sudah digelar oleh kami disini Ya disuguhkan oleh Ustadz Haikal Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya tentunya ya Insya Allah bagi pemirsa Fatwa TV untuk saya pribadi dan teman-teman semua yang ada disini Barakulahikum Dan tidak kita akan berpanjang lebar Kita akan mencapai langsung Ustadznya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Bagaimana Antum disana sehat? Alhamdulillah kami disini sehat Dan kami senang sudah mulai hujan banyak Dan mulai basah udara bersih Alhamdulillah Kami senang sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berikutnya Ustadz Untuk di awal pertemuan hari ini Tentunya kami berterima kasih kepada Antum Dan kemudian kami bersyukur kepada Allah Ya acara ini masih Antum berkenan untuk Kami ganggu setiap paginya di hari Kamis Pukul 11 waktu sana ya Waktu 10 pagi di waktu Jakarta Barakulahikum Ustadz Untuk di pertemuan kali ini Ustadz Kami mau dong diberikan lagi Ingin sekali Kami butuh siraman dari Antum Yaitu peringatan dan nasihat dari Antum Di pagi hari ini Barakulahikum Ustadz Waktu dan tempat kami persediaan Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nesta'iinuhu wa nesta'afiruhu Wa na'udhu billahi linshururi anfusina Wa min seyikahat a'malina Min yehdi allahu falamudilla lah Wa min yutlil falahaadiyah lah Ash'adu an la ilaha illallah Wahdahu la shariqa lah Wa ash'adu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Fa inna asdaqal hadisi kitab Allah Wa khayarul hadhi Hadhi Muhammadin Sallallahu wa alaihi wa sallam Wa syaurul umuri muhadasatuhu ha Wa kulla muhadasatin fi ddini bid'a Wa kulla bid'atin nulala Wa kulla dulalatin finnar amma ba' Kau muslimin dan muslimat Pemirsa Fatwa TV yang dimediakan oleh Allah SWT Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Dengan limpahan ni'mat yang begitu besar Di antaranya ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat kesehatan Sehingga kita semua diberikan Kemudahan oleh Allah SWT Untuk bisa bertemu Walaupun secara online Mudah-mudahan pertemuan ini Mendatangkan keberkahan dari Allah SWT Di antara ibadah yang sangat agung Yang diperintahkan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Ataukah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam banyak hadisnya Adalah berdoa kepada Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Kata Allah SWT Berdoa lah kepada aku Niscaya akan aku kabulkan Dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyuruh kita untuk selalu Memohon, meminta Kepada Allah SWT Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Manusia yang paling mulia di muka bumi Manusia yang paling banyak ibadahnya Kepada Allah SWT Beliau senantiasa meminta Berdoa, memohon kepada Allah SWT Oleh kerana seorang Muslim Handaklah dia selalu Mengangkat tangannya Meminta Memohon kepada Allah SWT Dan seorang Muslim Ketika dia berdoa kepada Allah SWT Maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah SWT Pasti doanya dikabulkan oleh Allah SWT Disebutkan dalam sebuah hadis Ketika seorang itu berdoa Dengan yang benar Dengan cara yang benar Dengan adab yang benar Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tiga kemungkinannya Doanya Langsung dikabulkan oleh Allah SWT Ataukah doanya Sebagai penghindar Dari musibah yang menimpaknya Ataukah doanya Allah simpan nanti di hari kiamat kelak Sebagai pemberat timbangannya Nanti di hari kiamat kelak Kerana Allah tahu Bahawasanya dia membutuhkan doanya Ini nanti di hari kiamat kelak Maka Seorang Muslim Ketika dia berdoa kepada Allah SWT Maka yakinlah Bahawasanya Doanya dikabulkan oleh Allah SWT Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Udu'ullaha wa antum muqinuna bilijabah Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Berdoalah kalian Dengan kalian berkeyakinan Bahawasanya doa kalian Dikabulkan oleh Allah SWT Kerana banyak Berapa banyak Di kalangan kaum Muslimin Ketika mereka berdoa Meminta kepada Allah SWT Ketika doanya lambat dikabulkan Ketika doanya lambat diijabah Alai Allah SWT Mereka merasa Bahawasanya doanya tidak dikabulkan Mereka merasa Bahawasanya mereka dihinakan Tidak dilihat oleh Allah SWT Doanya Sungguh ini keliru Sungguh ini persangka yang tidak benar Bahawasanya seorang Muslim Wajib dia Meyakini Bahawasanya Doanya Dikabulkan oleh Allah SWT Dan Ketika kita berdoa kepada Allah SWT Berdoa Mulailah berdoa Untuk diri kita Kita meminta kepada Allah Untuk diri kita Keluarga kita Keluarga kita Kerabat dekat kita Anak-anak kita Isteri kita Atau pasangan kita Kemudian Barulah setelah itu Kita memintakan Untuk kaum-kaum Muslimin Maka terlebih-lebih Apalagi sekarang ini Terjadi Musibah yang luar biasa Terhadap kaum Muslimin Maka kita berdoa kepada Allah SWT Mengangkat tangan kita Memohon kepada Allah SWT Agar dicabut musibah Agar kaum Muslimin Dihindarkan Dari pertumpahan darah Agar nyawa-nyawa kaum Muslimin Diselamatkan oleh Allah SWT Maka penting Seorang Muslim Mengangkat tangannya Mendoakan saudaranya Sesama-sesama Muslim Terlebih lagi Ketika Orang tersebut Terzalimi Maka doa itu Semakin diijabah Oleh Allah SWT Ketika Kondisi orang tersebut Orang yang mazum Orang yang terzalimi Disebutkan Di dalam sebuah hadis Nabi SAW Berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'ala Anhu Kata Nabi Wattaki da'watil mazlum Fa innahu Laysa bainaha Wa bainallahi hijab Wahai Mu'ad Kata Nabi Hati-hatilah engkau Dari doa Orang yang terzalimi Sesungguhnya Tidak ada Antara dia Dengan Allah Penghalang Maka orang yang terzalimi Doanya sangat mustajab Di sisi Allah SWT Timbul pertanyaan Di sini Kenapa kita sudah sering terzalimi Bahkan Nyawa Melayang Kemudian dia mengangkat tangannya Kepada Allah SWT Tetapi Doanya masih lambat Belum dikabulkan oleh Allah Apa sebabnya Maka Imam Al-Maqrizi Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Kata beliau Banyak di kalangan kaum muslimin itu Tertindas Terhih Banyak di kalangan kaum muslimin Terzalimi Dari masa ke masa Tetapi kenapa ketika Sebagian orang itu berdoa Bahwasanya Doanya lambat dikabulkan oleh Allah SWT Apa sebabnya Kata beliau Salah satu sebabnya adalah Kadang orang yang terzalimi ini Dia juga melakukan kezaliman pada dirinya Dia kadang berbuat maasiat kepada Allah SWT Kadang dia melakukan maasiat Zalim kepada Allah SWT Melakukan kesyirikan Tidak mentahidkan Allah SWT Memakan harta yang haram Ridha terhadap kemungkaran Dan seterusnya Maka penting Agar doa kita Cepat diijabah Agar doa suara muslim tersebut Diijabah oleh Allah SWT Maka selain kita berdoa kepada Allah Dengan penuh keyakinan Doa kita dikabulkan oleh Allah Maka hendaknya kita Bertobat kepada Allah Beristighfar kepada Allah Dari perbuatan zalim Yang pernah kita lakukan Sehingga dengan itu Doa suara muslim Sangat mudah Diijabah oleh Allah SWT Kerana salah satu Sebab dikabulkannya Doa Syar Atau salah satu Keadaan Seseorang itu Diistighabah oleh Allah Di kondisi dia terzalimi Ketika dia terzalimi Kemudian dia dalam kondisi Dia tidak pernah Berbuat zalim sama orang Kemudian dia berdoa Kepada Allah Maka kondisi Kondisi tersebut Ada kondisi Yang sangat mustajib Oleh kerana penting Dan ini perlu dicamkan Pada setiap kita Masing-masing Katakan kita berdoa Kepada Allah SWT Maka kita hilangkan Zaliman yang ada Pada diri kita Antara itu Kita berbuat zalim Kepada Allah SWT Dengan kita Melakukan hal-hal Yang Allah murkai Hal-hal yang tidak Allah rizai Ataukah kita Melakukan Zaliman terhadap Saudara kita Baik kita sadari Atau tidak kita sadari Maka kita beristighfar Minta ampun Kepada Allah SWT Maka dengan itu InsyaAllah Doa suara muslim Ya doa suara muslim InsyaAllah Akan diijabah oleh Allah SWT Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan Pada Pertemuan yang singkat ini Barakallahu alaikum ustad Seperti itu ya Jadi Kita juga harus istighfar ya Agar doa kita Makbul ya Bisa diterima Kalau segera diijabah Seperti apa yang kita harapkan Sama-sama disini Dan jangan lupa Pemeriksa kita Jangan lupa kita doakan Saudara-saudara kita Yang sedang Tertimpa musibah Di dekat Walaupun Meskipun Ada di dekat Negeri kita Atau di negeri lain Sesama muslimnya Barakallahu alaikum Dan setelah kita Sepertinya bisa mulai Ini dari pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Datang dari Rafi Di Kalimantan Timur Di Balikpapan Dekat nih Kemudian begini bunyinya Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga Allah menjaga Ustaz Dan kita semua Izin bertanya Ustaz Apakah hadis Apakah hadis Dahulu kami bersama Dahulu kami Di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidaklah Berkawilullah Atau makan siang Kecuali setelah Jum'atan Atau sholat jum'at Adalah hadis Sunahnya Makan siang Apakah ini Hadis sunahnya Makan siang itu Setelah sholat jum'at Ustaz Dan lebih afdol Dibandingkan Makan siang Sebelum Mana yang lebih afdol Dibandingkan Makan siang Sebelum sholat jum'at Ustaz Jasa kelahayaran Atas ilmunya Pertanyaannya Pertama Tentang Masalah Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau Tidak Berkawilullah Setelah Kecuali setelah Salat Salat jum'at Bapak ibu Ikhwan dan akhwat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Hadis tersebut Adalah Hadis yang sahih Tentunya direwetkan Oleh Imam Bukhah Dan Imam Muslim Dari hadis Salih ibn Sa'ad Radiyallahu ta'ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pada bersabda Ma kunna naqil Wa la natagadda Illa ba'dal jum'at Kata Sa'ad Bahwasanya Kami dulu Pada jaman Sahabat Tidaklah kami Melakukan qaylunah Dan juga Tidaklah kami Melakukan makan siang Kecuali ba'dal jum'at Kecuali setelah Salat jum'at Pertama Makan siang Setelah salat jum'at Itu bukan sunnah Ya bukan Bukan sunnah Tetapi kebiasaan Di kalangan mereka Ya kebiasaan Di kalangan mereka Mereka qaylullah Kemudian Makan 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 siang Itu setelah Setelah jum'at Ya Karena hadis ini Dijadikan dalil Oleh sebagian Orang Yang Memandang Bahwasanya Salat jum'at Itu Waktunya Dimulai Dari waktu Duhat Ya jadi Sebagian ulama Di kalangan Mazhar Hanbali Memandang Bahwasanya Waktu salat jum'at Itu Dimulai Dari waktu Salat du'at Di antara Yang dijadikan dalil Adalah hadis Yang ditanyakan Oleh penanya Yaitu hadis Sahal Ibn Sa'ad Ordiyallahu Ta'ala Numa Kunna Naqil Walana Tagaddail Bada Jum'at Karena Kata mereka Qaylullah Itu Tidaklah Dilakukan Sebelum Sebelum Siang Ya Maka ini Menunjukkan Bahwasanya Kata mereka Qaylullah Menunjukkan Bahwasanya Salat jum'at Itu terjadi Di Waktu Pagi Maka Ini diantara Pendapat Di kalangan Para ulama Tetapi Sebetulnya Hadis ini Tidak Tepat juga Untuk dibawakan Bahwasanya Pertama Tentang Masalah Waktu Salat jum'at Di waktu Duhat Yang benar Waktu Salat jum'at Adalah Di waktu Seperti Waktu Salat Duhur Kemudian Yang kedua Qaylullah Hadis secara khusus Yang berbicara Tentang Qaylullah Ya semua hadisnya Lemah Oleh karena itu Para ulama Rahimahullahu Ta'ala Anjur Nanti Dudur Siang Itu semua Hadisnya Adalah Hadis yang Yang Lemah Sehingga Ahlul ilm Bersedih Qaylullah Apakah Sesuatu Yang disunnahkan Apakah Sebuah Kebiasaan Di kalangan Bangsa Arab Yang saya Yakini Bahwa Qaylullah Itu adalah Kebiasaan Bukan Sesuatu Yang disunnahkan Karena Hadis yang Menganjurkan Qaylullah Itu sendiri Semua Hadisnya Hadis yang Lemah Nabi Menyuruh Qaylullah Kemudian Yang ketiga Adalah Makan Makan Siang Makan Siang Itu adalah Kebiasaan Bukan Sesuatu Yang Sunnah Atau Semisalnya Sehingga Kalau ada Orang Makan Sunnah Makan Siang Setelah Jumat Atau Sebelum Jumat Tidak Ada Masalah Dan Itu tergantung Mana Yang nyaman Bagi Orang Tersebut Mana Yang mudah Bagi Bagi Dia Apakah Mudah Baginya Makan Sebelum Jumat Atau Mudah Baginya Makan Setelah Jumat Karena Tidak Ada Atau Tidak Dikatakan Atau Para ulama Mengatakan Tidak Sunnah Artinya Tidak Bahasa Makan Setelah Jumat Itu Sunnah Jadi Setelah Salah Jumat Baru Sunnah Makan Tidak Ada Tetapi Itu Cuma Kebiasaan Makan Setelah Setelah Jumat Semacam Itu Allah Hadis Yang Seputar Dan Semua Yang Tentang Kailullah Itu Adalah Hadis Yang Lemai Begitu Perintah Untuk Kailullah Nah Pemirsa Dapat Ya Nabung Itu Kemudian Pertanyaan Berikut Datang Dari Hamba Allah Di Yogyakarta Begini Bunyinya Assalamualaikum Ustadz Ana Bangun Subuh Ana Bangun Subuh Ketika Azan Subuh Dan Ana Berniat Ingin Bangkit Dan Berwudu Tetapi Tanpa Sengaja Ana Ketiduran Lagi Dan Bangun Ketika Waktu Subuh Sudah Selesai Nah Apakah Ketika Sholat Subuh Ana Harus Berniat Kodok Sholat Atau Berniat Sholat Subuh Seperti Biasa Mohon Nasihatnya Ustadz Dizak Lahir Ya Dizak Mullah Khairan Atas Pertanyaannya Kalau Seandanya Beliau Bangunnya Masih Diwaktu Sholat Subuh Masih Diwaktu Subuh Karena Waktu Subuh Itu Lumayan Misalnya Beliau Bangun Diwaktu Azan Jam Empat Pagi Misalnya Bangun Diwaktu Azan Jam Empat Pagi Sudah Bangun Berdiri Cuci Muka Kemudian Ketiduran Sampai Bangunnya Jam Setengah Lima Maka Subuhnya Sudah Kelar Sudah Selesai Ketika Jam Setengah Lima Masih Ada Waktu Subuh Masih Ada Waktu Waktu Subuh Karena Waktu Subuh Satu Jam Lebih Maka Kita Katakan Bahwasanya Kalau Beliau Bangunnya Di Jam Setengah Lima Maka Niatnya Adalah Bukan Qaba Tapi Melaksanakan Sholat Pada Waktunya Melaksanakan Sholat Bukan Waktunya Bukan Qaba Karena Waktunya Masih Ada Tetapi Yang Beliau Terlewatkan Adalah Sholat Berjam Maka Dia Sholat Seperti Biasa Laksanakan Sholat Sunnah Fajar Dua Rakaat Kemudian Laksanakan Sholat Sholat Subuh Nah Tetapi Kalau Seandainya Beliau Tertidur Ya Tadi Jam Empat Bangun Kemudian Beruduh Setelah Itu Duduk Di Kastil Ketiduran Lagi Misalnya Bangun Jam Tujuh Pagi Misalnya Maka Ini Adalah Waktunya Sudah Habis Maka Ketika Dia Laksanakan Ini Disebut Dengan Qawdha Karena Waktunya Sudah Tidak Ada Maka Niatnya Dia Mengkawdha Sholat Yang Dia Ketiduran Tadi Jadi Qawdha Itu Adalah Melaksanakan Sholat Yang Sudah Habis Waktunya Ada pun Masih Ada Waktunya Bukan Dikatakan Qawdha Tapi Dikatakan Ada Ya Orang Itu Dikatakan Masih Melaksanakan Sholat Pada Waktunya Disebut Dengan Istrinya Adalah Ada Dia Melaksanakan Pada Waktunya Wallah Masya Allah Jadi Jika Begitu Terbangun Dan Masih Ada Waktu Subuhnya Berarti Sholat Subuh Seperti Biasa Masih Dalam Waktunya Satu Jam Lebih Waktu Sholat Dari Mula Azan Sampai Batas Sholat Subuh Sudah Lewat Atas Ilmunya Begitu Yang Bertanya Seperti Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Beritu Assalamualaikum Ustaz Saya Izin Saya Bertanya Saya Pernah Saya Pernah Mendengar Bahwasannya Batasan Antara Ramalan Dan Prediksi Adalah Ilmu Dan Tanpa Ilmu Yang Dimana Jika Prediksi Tersebut Tanpa Ilmu Dan Jika Prediksi Adalah Tanpa Ilmu Dan Jika Hanya Menembak Maka Itu Dikatakan Termasuk Ramalan Pertanyaan Saya Apakah Berarti Mengikuti Kuis Giveaway Prediksi Tebak Skor Bola Dalam Kurung Tapi Tidak Judi Kurung Tutup Yang Sering Diselenggarakan Di Akun Akun Mesos Itu Juga Terlarang Tanda Tanya Kemudian Karena Saya Sendiri Sering Ikut Dan Hanya Asal Tebak Tebak Saja Atau Asal Ikut Jawaban Orang Lain Mohon Nasihatnya Zakat Alhamdulillah Alhamdulillah Atas Pertanyaannya Pertama Apakah Boleh Ikut Kuis Tebak Skor Bola Tadi Yang Ditanyakan Tebak Skor Bola Apakah Boleh Kita Ikut Kuis Demikian Maka Tidak Boleh Itu Tidak Tidak Boleh Semacam Itu Dan Itu Juga Masuk Dalam Perkara Hal Yang Tidak Dibenarkan Di Dalam Syariat Di Dalam Syariat Dan Juga Itu Adalah Disebut Dengan Istilahnya Adalah Undian Atau Perlombaan Nanti Yang Benar Itu Yang Menang Dia Karena Disitu Ada Lomba Aduh Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Mengambil Hadiah Padahal Hal-hal Yang Semacam Ini Tidak Diperbolehkan Nabi Sallallahu Sallam Pernama Sabda Kata Nabi Sallallahu Sallam Tidak Ada Perlombaan Yang Boleh Mengambil Hadiah Dari Pihak Ketiga Kecuali Pada Perlombaan Seseorang Perlombaan Unta Pacu Unta Pacu Kuda Dan Lomba Memanah Maka Salah Satu Lomba Ini Saja Yang Boleh Mengambil Hadiah Dan Apa Yang Dikiaskan Kepada Tiga Hal Ini Dari Ajaran Ajaran Islam Yang Berkaitan Dengan Agama Islam Maka Kita Boleh Mengambil Hadiah Dari Pihak Ketiga Ada Selain Itu Wallahu A'lam Pendapat Yang Wajikan Para Ulama Tidak Diperbolehkan Termasuk Yang Ditanyakan Tadi Tidak Boleh Mengambil Hadiah Hal-hal Pada Semacam Semacam Itu Wallahu A'lam Masya Allah Barak Seperti itu Tidak Usah Ikut Seperti Itu Tidak Diperboleh Mengambilkan Hadiah Dari Perlombaan Yang Semacam Itu Barak Al-Faikm Ustaz Atas Nasihatnya Dan Peringatan Untuk Kita Semua Tentunya Kemudian Berikutnya Pertanyaan Datang Dari Raihan Rahman Di Bandung Begini Bandung Jawa Barat Assalamualaikum Ustaz Izin Bertanya Ustaz Apabila Apabila Kita Dipaksa Untuk Mengikuti Amalan Bid'ah Apakah Kita Tetap Dapat Dosa Bid'ah Tersebut Tanda Tanya Kemudian Karena Ada Teman Temannya Teman Ana Yang Dimana Dia Terpaksa Mengikuti Amalan Bid'ah Tersebut Karena Di Pondok Tempat Beliau Belajar Diwajibkan Untuk Mengikuti Amalan Amalan Tersebut Seperti Contohnya Solat Tolak Bala Dan Beliau Sudah Mengajukan Untuk Keluar Dari Pondok Tapi Ditolak Oleh Ustaz Yang Ada Disana Mohon Nasihatnya Zakat Lahir Pertamanya Secara Kaidah Di dalam Islam Orang Yang Dipaksa Orang Yang Dipaksa Secara Umum Orang Yang Dipaksa Pada Sesuatu Hal Dia Tidak Kena Dosa Secara Umum Demikian Karena Nabi Sallallahu Sallam Inna Allaha Tejawaza Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Umatku Dosa Umatku Yang Disebabkan Akibat Kekeliruan Ketidaksengajaan Atau Kelupaan Atau Dia dipaksa Sesuatu Dia dipaksa Maka Secara Umum Perbuatan Yang dipaksa Itu Tidak Kena Dosa Kecuali Pada Kondisi Tentu Seperti Kondisi Seseorang Disuruh Untuk Membunuh Orang Lain Misalnya Kalau Kamu Tidak Bunuh Orang Ini Saya Bunuh Kamu Kemudian Dia Bunuh Ini Tidak Boleh Kalau Dipaksa Membunuh Orang Lain Kena Diancam Nyawanya Ini Kondisi Dipaksa Yang Tidak Boleh Kita Mengikuti Tapi Secara Umum Orang Yang dipaksa Pada Sesuatu Hal Itu Tidak Terkena Dosa Itu Tidak Terkena Dosa Dan Ayat Al-Quran Sangat Jelas Ketika Peristiwa Ammar Bin Yasir Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika Beliau Dipaksa Untuk Mengucapkan Perkataan Perkataan Kufur Kemudian Turun Ayat Ammar Bin Yasir Terpaksa Melakukan Demikin Karena Dia Melihat Kejadian Yang Menimpa Ayah Dan Ibunya Sumayyah Dan Yasir Tidak Sanggup Ammar Melihat Kondisi Kedua Orang Tersebut Tewas Disiksa Ketika Dipaksa Dia Untuk Mengucapkan Kalimat Kalimat Kufur Terpaksa Dia Ucapkan Kemudian Dia Bebaskan Ammar Bin Yasir Dan Pada Saat Itu Beliau Penuh Penyesalan Penuh Kesedihan Kemudian Turun Ayat Yang Menjelaskan Apa Yang Beliau Lakukan Itu Tidak Terkena Dosa Kata Allah Kecuali Orang Yang Dipaksa Dan Hati Mereka Dipenuhi Dengan Keimanan Maka Ayat Dan Hadis Menjelaskan Secara Umum Orang Yang Dipaksa Pada Suatu Hal Itu Tidak Terkena Dosa Mengenai Kasus Yang Ditanyakan Tadi Dia Sekolah Di Suatu Istansi Kemudian Dipaksa Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keyakinannya Dia Apakah Dia Berdosa Seharusnya Yang Beliau Lakukan Adalah Bahwasannya Karena Dia Sebetulnya Dia Sebetulnya Bisa Menghindar Sebetulnya Dia Bisa Menghindar Kalau Itu Tidak Sesuai Keyakinan Dia Dia Menolak Kalau Dia Tidak Bisa Dia Mungkin Mendatangkan Orang Tuanya Memahamkan Kepada Pihak Pihak Sekolah Tapi Kalau Seandainya Misalnya Pihak Sekolah Tetap Bersikeras Maka Seseorang Punya Hak Untuk Keluar Tidak Boleh Sekolah Melarang Menahan Seseorang Keluar Itu Hak Yang Dijamin Oleh Negara Boleh Seseorang Pindah Dari Sekolah Sini Ke Sekolah Yang Lain Yaitu Hak Setiap Orang Maka Juga Tidak Boleh Suatu Sekolahan Menahan Orang Yang Ingin Pindah Sekolah Yang Lain Tidak Boleh Keluar Tentu Ini Melanggar Hak Setiap Orang Maka Sebetulnya Dia Bukan Kondisi Terpaksa Sebetulnya Dia Bisa Menggunakan Banyak Cara Sebetulnya Sesuai Dengan Keyakinan Keyakinannya Maka Kalau Seandainya Sudah Dikasih Tahu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Yakini Misalnya Kemudian Tetap Dipaksa Oleh Salah Satu Pihak Sekolah Misalnya Dia Mencari Sekolah Yang Lain Dia Mencari Sekolah Yang Lain Atau Alternatif Sekolah Yang Yang Lain Itu Haknya Dia Sehingga Tidak Terjadi Tabrakan Bertentangan Sehingga Tidak Menimbulkan Konflik Di Dalam Sekolahan Itu Sendiri Wallah Masya Allah Jadi Dalam hal ini Butuh Kecerdikan Strategis Cerdik Bagaimana Caranya Kita Menghindar Kalau Sampai Terjadi Sesuatu Rapot Tidak Dikasih Kita Harus Keluar Begitu Bagaimana Bisa Tidak Dengan Cara Menjelaskan Dia Tidak Bisa Melakukan Ini Karena Dia Memandang Ini Itu Apa Namanya Hak setiap Orang Hak setiap Orang Bapak Raihan Mas Raihan Rahman Di Bandung Begitu Nasihat dari Ustadz Haikal Kemudian Pertanyaan berikut Datang dari Reni Novianti Di Padang Sumatera Barat Assalamualaikum Ustadz Haikal Ketika Saya Suci Haid Di Waktu Asar Di Waktu Asar Lantas Solat Apa Yang Harus Saya Kerjakan Apakah Solat Zuhur Dan Asar Atau Cukup Solat Asar Aja Ya Ustadz Syukran Ustadz Ishak Lahiran Ya Duzak Ilah Khairan Atas Pertanyaannya Ini Masalah Masalah Khilaf Di Kelama Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Orang Yang Suci Di Waktu Asar Atau Suci Di Waktu Isya Apakah Yang Suci Di Waktu Asar Dia Juga Harus Melaksanakan Solat Zuhur Dan Asar Dan Orang Suci Di Waktu Solat Isya Apakah Dia Harus Melaksanakan Solat Maghrib Dan Isya Ataukah Cukup Dia Melaksanakan Solat Asar Saja Bagi Suci Di Waktu Asar Atau Dia Cukup Melaksanakan Solat Isya Saja Bagi Suci Di Waktu Solat Isya Ini Masalah Khilaf Di Kalangan Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Sebagian Ahlul Ilham Memandang Bahwasannya Dia Solat Zuhur Dengan Asar Solat Zuhur Dulu Baru Asar Kalau Misalnya Waktunya Masih Memungkinkan Melaksanakan Zuhur Dan Asar Kata Mereka Kenapa Karena Itu Masih Bisa Satu Waktu Memungkinkan Di Jama' Kata Mereka Seperti Itu Pula Maghrib Dan Isya Kau Susi Di Waktu Isya Mereka Di Jama' Maghrib Dan Isya Di Laksanaan Maghrib Kemudian Baru Isya Sebagian Ahlul Ilham Mengatakan Cukup Laksanakan Asar Saja Sebagian Lagi Cukup Laksanakan Isya Saja Kenapa Karena Di Waktu Zuhur Dia Di Waktu Haid Di Waktu Dia Tidak Boleh Solat Maka Ketika Selesai Waktu Zuhur Maka Sudah Selesai Karena Tidak Boleh Solat Di Waktu Tersebut Maka Ketika Datang Waktu Asar Dia Suci Di Waktu Asar Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Dia Melaksanakan Solat Zuhur Karena Waktunya Sudah Habis Sudah Selesai Sehingga Mereka Cukup Laksanakan Waktu Asar Saja Ketika Dia Selasai Di Waktu Isya Cukup Laksanakan Isya Saja Kenapa Karena Waktu Maghrib Tidak Boleh Melaksanakan Karena Dia Sedang Hak Tidak Suci Sedangkan Orang Tidak Suci Maka Tidak Perlu Solat Di Waktu Tersebut Pendapat Yang Kedua Ini Pendapat Yang Memiliki Kekuatan Dari Sisi Dalil Dari Sisi Nazar Maka Wallahu Alam Dan Ini Masalah Khilaf Di Kalian Para Ulama Kalau Saya Peribadi Wallahu Alam Saya Condong Pada Pendapat Yang Terakhir Bagi Solat Di Waktu Terakhir Saja Kalau Di Sucinya Di Waktu Isya Maka Solat Di Waktu Isya Kalau Sucinya Di Waktu Asar Maka Solat Hanya Untuk Solat Asar Saja Tapi Kalau Misalnya Ingin Zuhur Dengan Asar Silahkan Itu Ada Pendapat Juga Di Kalian Para Para Ulama Rahimahullahi Masya Allah Ada Keluasan Sedikit Tapi Pendapat Yang Antum Sarankan Adalah Yang Kedua Ya Karena Tidak Usah Bersihnya Di Waktu Asar Ya Cukup Asar Insya Allah Barakal Seperti Ustaz Kemudian Pertanyaan Berikut Datang Dari Wiwi Suhartini Di Yogyakarta Kabupaten Sleman Begini bunyinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Semoga Senantiasa Dirahmati Allah Ustaz Mohon Bantuan Menjawab Pertanyaan Anak Kami Pertanyaan Begini Orang Yang Berbuat Maksiat Dan Dosa Kalau Mau Bertobat Kalau Akan Mengampuni Dosa Dosanya Sedangkan Orang Yang Berusaha Tidak Bermaksiat Juga Diampuni Dosa Dosanya Lantas Apa Bedanya Ustaz Yang Bermaksiat Dan Yang Tidak Bermaksiat Nasihatnya Atas Pertanyaannya Pertama Nabi S.A.W. Pada bersabda Kata Nabi S.A.W. Setiap Anak Adam Itu Berbuat Salah Maka Sebaik Orang Berbuat Salah Adalah Dia Bertobat Meminta Ampun Sama Allah S.W.T. Maka Kita Pahami Tidak Ada Manusia Ini Tidak Berbuat Dosa Semuanya Berbuat Dosa Maka Siapapun Pernah Berbuat Dosa Kecuali Ulama Khilaf Kepada Tentang Para Nabi Apakah Pernah Mereka Apakah Ada Dosa 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 Kecil Tentunya Ini khilaf Di kalangan Ahlu Al-Sunnah Wala Jum'ah Tapi Intinya Selain Nabi S.A.W. Selain Para Nabi Maka Setiap Manusia Memiliki Dosa Memikul Dosa Maka Keliru Besar Kalau Ada Orang Berkeyakinan Dia Tidak Memiliki Dosa Maka Setiap Orang Memiliki Dosa Tetapi Dosa Setiap Orang Itu Berbeda Beda Ini Poin Yang Pertama Dulu Poin Yang Kedua Ada Orang Memiliki Dosa Kemudian Dia Tidak Melakukan Dosa Tersebut Ada Orang Memiliki Dosa Kemudian Dia Kembaikan Yang Kedua Ada Orang Terus Melakukan Maksud Dosa Itu Terus Bertambah Menempel Pada Dirinya Maka Jenis Manusia Itu Macam Macam Ada Manusia Yang Melakukan Perbuatan Dosa Kemudian Dia berhenti Dari Perbuatan Dosa Tersebut Tapi Dosa Itu Masih Belum Diampuni Oleh Allah Maka Butuh Dia Namanya Istighfar Butuh Dia Kemudian Ada Juga Sebuah Dosa Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Tetapi Dosa Tersebut Masih Tercatat Di amalan Kita Masih Tercatat Di amalan Kita Tetapi Ada Juga Dosa Diampuni Oleh Allah Dan Dihapuskan Dari Catatan Amalan Kita Maka Penghapusan Dosa Itu Sangat Banyak Ada Dosa Itu Diampuni Oleh Allah Kemudian Dihilangkan Dari Catatan Amalan Kita Ada Dosa Tersebut Diampuni Oleh Allah Tetapi Tetap Masih Tercatat Di Buku Amalan Kita Maka Dengan Adanya Istighfar Dengan Meminta Afu Meminta Maaf Sama Allah Subhanahu Ta'ala Maka Bisa Jadi Seseorang Itu Walaupun Dia Sudah Tidak Melakukan Perbuatan Maksiat Maka Dengan Dia Meminta Ampun Kepada Allah Ampuni Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Dosa Dosanya Yang Telah Telah Lalu Yang Dia Sadari Atau Tidak Dia Dia Sadari Nah Tentu Ini Membedakan Kondisi Antara Orang Bermaksiat Dengan Orang Tidak Bermaksiat Ini Poin Yang Pertama Dulu Ini Membedakan Antara Kondisi Orang Bermaksiat Dengan Orang Tidak Bermaksiat Kondisi Yang Kedua Meminta Ampun Kepada Allah Itu Hukum Meminta Atau Bertaubat Kepada Allah Bagi Orang Yang Berdosa Itu Hukumnya Wajib Kena Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Al-Quran Tubu Ilallah Jami'an Ayuhal Mu'minun La'allakum Tuflihun Kata Allah Bertaubat Kalian Semuanya Kata Allah Bahaya Orang Beriman Maka Bertaubat Itu Wajib Hukumnya Bagi Orang Berbuat Dosa Tetapi Orang Yang Tidak Melakukan Dosa Dia Berhenti Dia Berbuat Dosa Jika Disuruh Untuk Beristighfar Kenapa Dia Disuruh Untuk Beristighfar Pertama Karena Allah Subhanahu Ta'ala Menyukai Hamba Hambanya Yang Meminta Ampun Kepadanya Maka Kalau Kita Melakukan Demikian Kita Tidak Melakukan Maksiat Kita Tidak Melakukan Dosa Betul Tapi Allah Suka Sama Orang Yang Berbuat Istighfar Yang Kedua Tawbat Itu Sendiri Ibadah Istighfar Itu Sendiri Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Dia Tidak Melakukan Maksiat Dia Beristighfar Kepada Allah Dia Melakukan Sebuah Ibadah Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Ganjarannya Selain Dihapuskan Dosa Dia Dapat Pahala Ketika Dia Mengutipkan Astaghfirullah Selain Dihapuskan Dosa Dia Juga Dapat Pahala Kemudian Yang Ketiga Kadang Manusia Itu Banyak Taksir Banyak Melakukan Hal-hal Yang Kurang Kurang Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Ibadahnya Kurang Khusuk Sholat Dan seterusnya Maka Ditutupi Dengan Istighfar Minta Ampun Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Yang Membedakan Antara Orang Yang Bermaksiat Dengan Orang Yang Tidak Tidak Bermaksiat Orang Yang Tidak Bermaksiat Istighfarnya Sebagai Penutup Dari Kekurangan Kekurangan Dari Ibadahnya Istighfarnya Sebagai Menambah Derajat Dia Pahala Dia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istighfarnya Dia Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Dia Kemudian Allah Tambahkan Pahalanya Dia Allah Hapuskan Dosa Dosanya Dia Maka Ini Yang Membedakan Pertama Antara Orang Yang Bermaksiat Dengan Orang Tidak Bermaksiat Kenapa Orang Tidak Bermaksiat Itu Pertanyaannya Kenapa Orang Tidak Bermaksiat Juga Disuruh Untuk Bertau Bertaubat Itu Intinya Sebetulnya Kenapa Allah Yang Memulihkan Kita Untuk Beristighfar Nabi Yang Memulihkan Kita Untuk Beristighfar Makanya Rasulullah Setiap Hari Rasulullah Yang Diampuni Dosanya Telah Lalu Dan Yang Akan Datang Walaupun Demikian Nabi Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Seseorang Dengan Dia Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Beristighfar Tidak Hanya Dosa Saja Yang Diampuni Allah Kadang Pintu Rezeki Dibukakan Allah Subhanahu Dengan Istighfar Kita Makanya Di dalam Surah Nuh Aku Mengatakan Kepada Kawanku Agar Mereka Meminta Ampun Kepada Allah Sesungguhnya Allah Itu Maha Pengampun Kemudian Dialah Yang Menurunkan Hujan Yang Begitu Deras Maka Hassan Al-Basri Menafsirkan Ayat Ini Kata Bani Salah Satu Sebab Dibukakan Yang Berzeki Adalah Orang Itu Banyak Beristighfar Dia Ketika Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Allah Dibukakan Pitu Rezeki Kalau Dia Tidak Bermaksiat Maka Istighfarnya Itu Pertama Mendatangkan Rezeki Mendatangkan Pahala Meninggikan Derajatnya Di surga Allah Melaksanakan Perintah Allah Dan Menghapuskan Dosa-dosanya Maka Banyak Sekali Keutamaan Ketika Dia Beristighfar Walaupun Di kondisi Dia Tidak Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Jadi Banyak Sekali Keberuntungannya Kita Merutinkan Kalimat Istighfar Alhamdulillah Atas Tauhsianya Tadi Masya Allah Dan Ini Sudah Tergabung Telepon Yang Masuk Coba Kita Sapa Nih Sekarang Dari Ibu Yanti Di Sumatera Barat Assalamualaikum Fatwa TV Ya Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Ibu Yanti Di Sumatera Barat Betul Ya Ya Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau bertanya Ustaz Tentang Doa Masuk Ketempat Keramaian Seperti Pasar Yang Berbunyi La Ilaha Ilallah Daulah Syarikalah La Ulum Alhamdul Yuhi Wayumid Wah Way Yulay Yamud Bi Adih Ilkhair Wala Kulis Yeng Qadir Jika Ini Dibaca Akan Mendapatkan Sejuta Kebaikan Dan Itu saja Atau ada lagi Itu saja Satu lagi Silahkan Silahkan Apa perbedaan Sholat Witir Dengan Sholat Tahajud Dan bagaimana Jika Witirnya Lebih Banyak Daripada Tahajudnya Seperti Tahajud Dua Rakat Dan Witir Tiga Rakat Ataukah Lebih Dibanyakin Tahajud Daripada Witir Itu Mana yang Utama Ustaz Waalaikumsalam Terima kasih Sudah Telepon Fathwa TV Ibu Yanti Terima kasih Semoga Ustaz Dijawab Oleh Ustaz Insyaallah Ya Yang Pertanyaan kedua Tadi bisa diulang Pertanyaan kedua Perbedaan Perbedaan Sholat Witir Dengan Tahajud Bagaimana Jika Sholat Witir Lebih Banyak Daripada Sholat Tahajud Atau Sebaliknya Sholat Witir Misalnya Tujuh Rakaat Sementara Sholat Tahajud Cuma Dua Perbedaan Antara Sholat Witir Dengan Sholat Tahajud Pertama Tentang Masalah Masud Doa Pasar Yaitu Kata Nabi Sallallahu Barang Siapa Yang Mengatakan Kata Nabi Masuk Pasar Baca Data Sebut Maka Allah Tulis Sebaginya Sejuta Kebaikan Kemudian Allah Hapuskan Sejuta Kejelekan Kemudian InsyaAllah Ditinggikan Derajatnya Sejuta Derajat Hadis ini Hadis yang Dilemahkan oleh Banyak para ulama Rahimahullahu Ta'ala Hadis ini Dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitab sunannya Hadis ini Dilemahkan oleh Para ulama Bahkan Imam Abu Hatim Mengatakan Hadal hadisu Munkarun jid Dan kita beri Hadis ini adalah Hadis yang Yang munkar Kemudian Para ulama Mengatakan Hal yang senada Juga dikatakan oleh Imam Al-Abdini Kata beliau Hadis Munkar Min hadisi Muhajir Kata beliau Hadis ini Munkar Dari hadisnya Muha Muhajir Maka Banyak para ulama Mengingkari Hadis Hadis ini Karena diantaranya Adalah Karena dalam Sanatnya Ada seorang Rawi Yang dilemahkan oleh Para ulama Diantaranya Adalah Muha Muhajir Dan hal yang serupa Imam Bukhari Mengatakan Ketika Imam Bukhari Di dalam kitab Ilal-Kabir Punya Imam Al-Termidi Ketika ditanya Tentang hadis ini Kata beliau Hadis Munkar Hadis ini adalah Hadis yang Yang munkar Dan juga Di antara Menunjukkan Kemungkaran Selain dari Sisi sanatnya Dan sisi matannya Kenapa Karena Dengan Amanan yang sedikit Pahalanya Sangat besar sekali Mengalahkan Apa namanya Perkara yang wajib Mengalahkan perkara Yang wajib Itu indikasi Walaupun tidak bisa Kita mengatakan Itu ada sesuatu Kawa itu yang mutlak Tetapi itu indikasi Indikasi Sesuatu itu Terdapat masalah Di dalam Di dalam sanatnya Terdapat masalah Di dalam sanatnya Makanya Kadang-kadang Sebagai ahlul ilam Diantar kritikan Maka indikasi Bahwasannya Ketika Matan tersebut Kadang-kadang Dari sisi sanatnya Sudah bermasalah Terlebih lagi Matannya Kadang-kadang Menyelisihi Usul-usul syariat Ya misalnya Perkara sunnah Mengalahkan perkara wajib Misalnya gitu ya Puasa di bulan tertentu Mengalahkan Pahlanya di bulan Ramadhan Misalnya Makanya ini Ini ada sesuatu Indikasi Yang patut kita curigai Tentang Derajat Sebuah Hadis tersebut Derajat sebuah Hadis Hadis tersebut Karena Secara Akal Sebuah hadis Tidak mungkin Hadis nebi Tidak mungkin Bertentangan Dengan usul syari Syariah Tetapi kita tidak boleh Melemahkan hadis langsung Oh ini bertentangan Dengan akuan tidak Tetapi tetap hadis itu Dilemahkan dari sisi sanatnya Dilihat dari sisi sanatnya Tetapi bagi kita itu Rambu-ram Rambu-rambu Ada sesuatu yang Bermasalah di sini Termasuk di dalam hal ini Oleh karena itu Banyak sekali Ahlul ilam Melemahkan hadis Hadis ini Ada pun Soal yang kedua Tentang masalah Solat Tahajudnya Lebih sedikit Daripada solat Witirnya Jumlahnya Solat tahajudnya Dua rokaat Witirnya Lima rokaat Apakah itu boleh? Jawabannya boleh Tidak ada masalah Karena witir itu Tidak ada Tahajud itu Tidak ada batasannya Boleh dua rokaat Empat rokaat Maka Dan juga tidak ada Keharusan Witir itu lebih sedikit Daripada tahajudnya Tidak ada keharusan demikian Tidak ada keharusan demikian Maka boleh saja Seseorang ketika dia Solat tahajud Dua rokaat Kemudian dia berwitir Misalnya tiga rokaat Atau dia berwitir Lima rokaat Misalnya tahajudnya Dua rokaat Maka itu tidak mengapa InsyaAllah Wallahu'ala MasyaAllah Barakalaikum Seperti itu Ustaz ya Dan ibu yang bertanya Ibu Yanti Tadi di Sumatera Barat Bisa paham ya Hadis yang pertama itu Adalah hadis yang Yang mungkar Dari sisi sana Dan matanya Kemudian ini ada Telepon lagi InsyaAllah Kita coba Masih bisa punya waktu ini Dari Umu Zahra Di Riau Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Umu Zahra Silahkan Umu Zahra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini terkait dengan Banyaknya sekarang Orang-orang meminta Donasi untuk Saudara kita Yang berada di Palestina Ustaz Seperti Arah Jalan Jalan baru Atau di kota-kota Lainnya itu Beberapa kilo Jaraknya itu Berdiri Anak-anak pesantren Jalan itu Untuk meminta Donasi Apakah Hal sepertinya ini Dibenarkan oleh Sarai Ustaz Terus yang kedua Cara bersalawat Kepada Rasulullah S.A.W. itu Supaya kita itu Banyak bisa bersalawat Kita cuma cukup Dengan bacaannya Allahumma S.A.W. Ala Nabi Nabi Muhammad Apakah ini Sudah benar Ustaz Mohon pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Umu Zahira Terima kasih sudah Telepon ke FATFAT TV Insya Allah Nantikan jawabannya Dari Ustaz Aikal Tafazal Ustaz Ya Saya takumullah khairan Atas pertanyaannya Pertama ya Tentang masalah Menghipun dana Dari umat Itu Sebagaimana juga Kita harus Mengetahui Aturan pemerintah Itu harus Ya apa namanya Lembaga Yang resmi Ya yang berijin Dari pemerintah Ya Maka Hendaknya Yang melakukannya Itu adalah Lembaga yang Yang resmi Karena Yang menghipun dana Itu tidak semua orang Boleh menghipun dana Ya Karena ada aturan Tersendiri di Pemerintahan kita Ya di negara kita Maka Ini tidak terbentuk Seseorang itu Taatah Dabuliul Amor Maka adalah Lembaga-lembaga Yang berijin Resmi Ya Dari pemerintah Yang diperbolehkan Untuk menghipun Menghipun dana Ada pun yang Tidak ada izinnya Ya tidak ada izinnya Dari pemerintah Menghipun dana Maka hendaknya Dia gabung Ya dia salurkan Kepada lembaga yang Sudah berijin tersebut Yang Sudah legal tersebut Dari pemerintah Dan itu Termasuk juga Memudahkan Ya di dalam Menyalurkan Bantu-bantuan Ya Maka Siapa saja Ya terlupa siapa saja Yang menghipun dana Dan semisanya Maka hendaklah Dia gabung Terhadap lembaga-lembaga Yang sudah resmi Yang dipercaya Legal Ya Di pemerintahan Ya Yang diperbolehkan Untuk menghipun Menghipun dana Untuk umat Ya Ini poin yang pertama Sehingga Apapun bentuknya Kalau seandainya Dia Tidak sesuai Dengan aturan Pemerintah Tentu ini juga Tidak boleh Di dalam Di dalam syariat Ya Karena Kita juga Harus mentaati Ya aturan Dibuat oleh Seorang Wulil Amri Kalau tidak bertentangan Dengan Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian Yang kedua Tentang masalah Tadi beliau Menanyakan Tentang Tentang Cara salawat Yang benar Apa cukup dengan Iya Cara salawat Ya salawat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah boleh Sesara mengucapkan Allah Musalli Wasallim Sebetulnya boleh Tidak ada masalah Salawat Di luar Salat Itu boleh Dengan Bentuk Yang disebutkan Dari Atau dia mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Misalnya Salatullah Wasallamu Alaihi Itu boleh Di luar Di luar Salat Tetapi Kata ahlul ilam Sebaik-baik Salawat Adalah Sebagaimana Diajarkan oleh Nabi Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kepanusul Kata Nabi Itu sebaik-baik Salawat Diajarkan oleh Nabi Tapi boleh Sesara mengucapkan Dengan salawat Tadi Allah Musalli Wasallim Ala Nabina Muhammad Atau sesara Mengatakan Salatullah Wasallamu Alaihi Atau sesara Mengatakan Salallahu Alaihi Wasallam Dan yang semisanya Itu diperboleh Diperbolehkan Maka itu tidak Tidak mengapa Allah Masya Allah Jadi Bebas Yang penting Redaksinya Sesuai dengan Apa yang sudah Dituntunkan Alhamdulillah Dengan jawaban Antum tadi Kepada Muzahra Jawabannya Menutaskan acara Sementara di siang Hari ini Semoga Allah Memberikan manfaat Untuk kita semua Untuk saya Pribadi Teman-teman Juga pemirsa Fatwa TV Yang menonton Acara ini Dan bagi yang Sudah bertanya Insya Allah Kami akan kirimkan Secara javri Di Whatsapp Melalui link Dewanfatwa.com Alhamdulillah Ustaz Bolehkah acara ini Kami tutup ya Ustaz Silahkan Jasa kelahiran Ustaz Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Nah Sudah tentas hari ini Semoga Allah Mempertemukan kita Kembali di Pekan depan Hari yang sama Jam yang sama Ustaz yang sama Insya Allah Kita tutup dengan Kavartul Majelis Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus bagaimana Bersama dengan Dengan anak Kavartul Majelis Mulat Kavartul Majelis Kembali di Lada Kavartul Majelis Kembali di Bersama dengan Suat Alhamdulillah